Yo guys, balik lagi bareng gue Fitra Ramadan di channel gue tentunya Dan terima kasih banyak buat temen-temen yang sudah support channel ini Yang udah like, komen, share, dan subscribe channel ini Terima kasih banyak ya Oke, jadi kali ini gue mau bahas Dimana Mario Balotelli Baru saja dipanggil ke squad Timnas Italia Untuk memperkuat Kualifikasi Pelabunya Playoff Di bulan Maret ya Yang bakal bermain Melawan Makedonia Utara Disini Italia bakal bergabung di grup C ya Bersama Portugal, Turki Makedonia Utara Dan Italia sendiri Jadi Ini sistemnya kayak semifinal Jadi nanti Siapa yang juara Dia yang bakal lolos Ke Piala Dunia Qatar 2022 Yang bakal dimainkan di bulan 11 November Dan ini adalah keputusan tepat Roberto Mancini Untuk memanggil Mario Balotelli Dimana Balotelli Sekarang bermain di Liga Turki ya Yang sudah mencetak Sembilan gol dan 5 asis Dari 21 pertandingan Ini Gila sih Ini karir Balotelli ini Naik turun Tapi sekarang Balotelli karirnya Lagi menanjak-nanjaknya ya Lagi on fire-firenya Dimana sudah mencetak Sembilan gol Dari 21 pertandingan Dan 5 asis Apalagi Federico Ciesa Cedera ya Cedera ACL Bersama Juventus Di waktu yang lalu Dan ini adalah Keputusan yang sangat tepat Bagi Roberto Mancini Untuk memanggil Kembali Mario Balotelli Terakhir Balotelli Dipanggilkan Timnas itu Di tahun 2018 Dan ini Kembali lagi Di tahun 2022 Untuk memperkuat Timnas Italia What a player Mario Balotelli Oke kita pindah Ke jendela Transfer Windows Dimana Anthony Martial The best player In the world Bakal jadi Pemain Sevilla Dalam beberapa jam Kedepan Dimana Martial Bakal dipinjamkan Selama 6 bulan Di Sevilla Dan menurut gue Ini adalah Keputusan yang sangat tepat Dimana Martial Di bawah Rafrani Tidak mendapatkan Waktu Bermain Yang regular Dan Kalau misalkan Martial Bagus di Sevilla Gue rasa sih Sevilla bakal membeli Anthony Martial Karena Rafrani Tidak membutuhkan Anthony Martial Padahal di Max Striker Martial Membuktikan dirinya Kalau dia Pantes mendapatkan Menit bermain Tapi Rafrani Tidak Tidak melihat itu Martial berada Di squad Starting Eleven Manchester United Atau Kabupaten Manchester Apalagi ada Bang Dodo disana Yang ngambek Di waktu diganti kemarin Pengen bermain terus Ya Mungkin Mungkin saja Bang Dodo Bakal jadi pemain Inti terus Ya walaupun Di pertandingan kemarin Melawan Ketika melawan Watford Ronaldo Tidak kelihatan Sama sekali Cuman Satu Kali Shoot on target Selama 90 menit Padahal Di bawah Di squad Cadangan Ada Marcus Rashford Anthony Martial Dan Cavani Tetapi Ronaldo Masih Aja dimainkan Di starting Eleven MU Mungkin ada Alasan Atau Rafranik Kena mental Waktu Dia menarik Bang Dodo Di menit 71 Untuk mengandalkan Haji Mawar Padahal MU Waktu itu Sudah Unggul 2-0 Tapi digantikan Dengan Seorang Back Ya mungkin Rafranik Dia tidak Mau Terulang Kembali Pengalaman Ketika menghadapi Aston Villa Yang sudah Unggul 2-0 Tetapi bisa Menyamakan Kedulukan Menjadi Dua Sama Dan Rafranik Tidak Mau Kejadian itu Terulang Kembali Ketika Menghadapi Brian Kuford Dan Keperusan Martial Untuk Membela Sevilla Di akhir musim ini Sangat Sangat Tepat Dimana Sevilla sekarang Berada Di peringkat Kedua Pas Main La Liga Sementara Di bawah Madrid Dan Hanya Misalkan Hanya terpaut 4 poin Dari Real Madrid Sevilla musim ini Keren banget Baru Kalah Dua kali Dari 22 Pertandingan Menang 30 kali Dan Seri 7 kali Ini keren Banget Sevilla Gue rasa Tahun ini Kalau Sevilla Juara Ini bakal Keren banget Daripada Real Madrid Yang juara La Liga Lebih baik Sevilla Yang juara Ini keren banget Kalau Sevilla Bakal Juara La Liga Musim ini Ibarat Kalau di Premier League Itu Leicester City Dan ini Gue rasa Kalau Sevilla Yang bakal Juara La Liga Ini bakal Keren banget Jadi bukan Tim-tim Itu aja Yang juara Lebih baik Tim-tim Sepilla Ataupun Betis Real Betis Musim ini Juga Bagus Banget Sekarang Real Betis Berada Di peringkat Ketiga Klasemen La Liga Sementara Di bawahnya Sevilla Hanya Terpaut 6 poin Dari Sevilla Kalau dari Real Madrid Cuman 10 poin Dari Real Madrid 10 poin Dari Sevilla 6 poin Di bawahnya Di peringkat Keempat Klasemen La Liga Sementara Ada Atletico Madrid Dengan Poin 36 Dan Barcelona King Barca Berada Di peringkat Kelima Dengan Poin 35 Dan Menurut gue King Barca Bakal naik Ke peringkat Ketiga Dalam beberapa Dalam 2 bulan Kedepan King Barca Menurut gue Bakal naik Ke peringkat Ketiga Klasemen Sementara La Liga Dan Yang terbaru Dimana Striker Fiorentina Dusan Vlahovic Yang bakal Jadi Pemain Juventus Dalam Beberapa Hari Kedepan Ya mungkin Saja Soalnya Banyak Rumor Hari Kamis Ataupun Hari Jumat Bakal Tes Medis Di Juventus Atau Turin Ini adalah Pembelian Yang sangat Sukses Jika Berhasil Juventus Menatangkan Dusan Vlahovic Sebelumnya Dusan Vlahovic Dirumorkan Bakal menjadi Pemain Arsenal Gue gak Ngerti Kenapa Arsenal Lebih Lebih Mementingkan Pemain Yang lain Daripada Dusan Vlahovic Juventus Sendiri Berhasil Memberanikan Diri Membayarkan 65 Juta Ponsterling Plus Bonus Untuk Dusan Vlahovic Musim ini Dusan Vlahovic Sudah Mencetak 17 Gol Ini Bakal Jadi Seeker House Gol Di Serie A Apakah Kira-kira Juventus Bakal Jadi Skudeto Musim ini Clashman Sementara Di mana Juventus Masih Berada Di Posisi Kelima Di Peringkat Pertama Ada Inter Dengan Poin 53 Sedangkan Juventus Dengan Poin 42 Terpaut Sekitar 11 Poin Dengan Inter Milan Apakah Dengan Perekrutan Striker Dusan Vlahovic Juventus 11 Poin Tidak Terlalu Jauh Karena Ini Baru Di Pertahan Musim Bisa Jadi Juventus Tiba-tiba Juara Skudeto Musim Ini Kan Kita Tidak Tau Dengan Kedatangannya Dusan Vlahovic Kemungkinan Striker Juventus Alvaro Morata Bakal Ke King Barca Morata Kayaknya Bakal Ke Barca Soalnya Tidak Ada Pilihan Lain Kecuali Pergi Dari Juventus Dan Xavi Hernandez Sangat Tertarik Dengan Lord Morata Gue Gak Tau Kedepannya Gimana Morata Di Barca Kalau Morata Pindah Ke Barca Kemungkinan Luke De Jong Ataupun Martin Brad Sweat Ataupun Memphis Depay Tidak Bakal Jadi Starter Sebenernya Gue Karena Xavi Bakal Memainkan Morata Ataupun Luke De Jong Jadi Buat Martin Brad Sweat Ataupun Memphis Depay Silahkan Cari Tim Lain Kalau Tidak Dijual Musim Ini Mungkin Musim Depan Lebih Baik Pergi Dari King Barca Karena Menurut Gue Gue Lihat Kemarin Juga Safia Hernandez Tidak Percaya Dengan Memphis Depay Tanpa P Memphis Depay Hanyalah Memphis The Eye Dan Terima kasih Buat Teman Yang Sudah Subscribe Channel Ini Oke Sampai Jumpa Di Next Video Ya Kaliga Sweat Sweat Tidak